Harga komoditi cabai merah di Sumatera Utara masih bertahan tinggi. Bahkan di tengah tren penurunan harga komoditi pangan lain, harga cabai merah kini menembus Rp130.000 per kilo. Berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis, PIPs, harga cabai merah di pasar induk tuntungan, medan pada malam hingga dini tadi masih diperdagangkan di harga Rp100.000 per kilo. Bukannya turun, menjelang penutupan perdagangan besar di pagi hari, harga cabai merah justru naik menjadi Rp106.000 per kilo. Kenaikan harga yang justru terjadi di pagi hari menjelang subuh, menunjukkan kalau pasokan dari luar wilayah Sumut mengalami penurunan. Umumnya pasokan cabai dari luar wilayah Sumut, khususnya dari Takengon, Aceh, masuk ke pasar induk di atas jam 1 pagi dini hari. Pasokan dari luar Sumut tidak mampu menekan harga cabai merah yang dibuka sejak Isya sudah di harga Rp100.000 per kilogramnya. Alhasil, harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di kota Medan Meroket mencapai Rp110.000 per, kata pengamatan ekonomi, Gunawan Benyamin, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Di kota Pematang Siantar, kata Gunawan, harga cabai merah berdasarkan data PIP setelah menyentuh Rp130.000 per kilo. Dari hasil pengamatan di lapangan, harga cabai yang meroket didominasi oleh penurunan stok dari wilayah Kabupaten Karo dan Sidi Kalang. Pasokan dari luar Sumut ke daerah itu terbilang minum hingga harga melonjak sampai Rp130.000, tukasnya. Selain cabai merah, kata Gunawan, harga cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan. Di Medan Komoditi cabai rawit hijau dijual di kisaran harga Rp70.000 per kilo. Sementara di kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias mencetak angka tertinggi di kisaran harga Rp77.000 per kilogramnya. Jika merunut pada data, harga cabai di Sumatera Utara ini sulit untuk turun. Karena harga cabai wilayah terdekat sekitar Sumut seperti Riau maupun Sumatera Barat masih lebih mahal. Dan harga cabai di Jawa juga masih belum turun dan beranjak jauh dari kisaran Rp100.000 per kilogram, pungkasnya. Sementara itu, untuk harga bawang merah, ungkap Gunawan, rata-rata turun Rp5.000 per kilogramnya. Saat ini di kisaran Rp55.000 per kilo. Pasokan dari Jawa mulai masuk meskipun bertahap. Akan tetapi diharapkan menjelang Idul Adha harga sudah bisa ditekan lebih dalam lagi. Sekian harga sawit untuk tanggal 28 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.